Intro Halo oleh ZBeta, apa kabar? Semoga ZBeta tetap sehat, tetap semangat dan tentunya tetap semat ZBeta saat ini saya berada di Desa Gudang Manis Gang 19, Kecamatan Baik, Kabupaten Kutus Tepatnya saya berada di depan rumahnya Pak Yudi Pak Yudi ini seorang rajin enceng godok yang menyulap enceng godok menjadi berbagai kerajinan Kita akan melihat kerajinan apa saja dan prosesnya bagaimana Jari kemana-mana selalu mengikuti saya Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau enceng godoknya ini dikeringkan dulu gitu ya Pak selama berapa hari Pak? Pengeringannya Pak? Empat sampai lima hari Empat sampai lima hari ya? Ya, untuk ini bisa lihatnya Dibikin aneka keraginan apa saja ini Pak jadinya Pak? Topi, beranjang, tas, tempat tisu Untuk harganya mulai berapa Pak? Mulai Rp20.000 sampai Rp200.000 Pak lah, untuk pemasarannya sendiri Gimana? Pakai online atau pakai gimana? Dari teman ke teman Masih dari teman ke teman Kenapa kok enggak merambah ke online gitu? Kenapa itu Kurang Begitu Tahu online Jadi ada terkendala di situ ya Pak ya? Jadi mau enggak mau Masih Kayak konvensional berarti ya? Dalam sebulan atau berapa Bisa Bisa Laku berapa gitu mungkin Pak? Kalau sebulan Biasanya Ya kurang lebihnya itu Sekitar Dua bulan Dua bulan bisnis ya? Selama ini yang beli Orang mana aja Pak? Ya Terus 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 Sama Teman-teman Dari Corona Dari Jogja Juga ada Pak lah ini Pak Kalau ada yang berminat Dengan produk-produk Kerajinan acing Gondok Jeningan ini Bisa ngubung kemana Pak? Bisa Bisa 085 088 088 366 878 Nah sabita inilah Aneka Kerajinan Contoh Yang Terbuat Dari Enceng Bodo Ini karya Pak Yudi semua Dan Pak Yudi ini Sudah lama Bisa Membuat Kerajinan acing Dulu ini Cuman karena Prospeknya Zaman dulu Tidak begitu Bagus Beliau Kerja di Sempat kerja di Pabrik Dan Kerja bangunan juga Ya proyekan juga Di Jakarta Selama 8 tahun Tapi Nah Sayangnya Pas kerja di Kerajinan itu Beliau mengalami Kecelakaan Hingga Ataturah Karena Tidak Bisa Kerja di Pelah Dia Teringat Lalu Yuk Bisa Membuat Kerajinan ini Manapun Kerajinan lagi Untuk Menyambung hidup Karena Daripada Tidak Bisa Kerja Dan Tidak Berhasil Membuat Aneka Kerajinan Yang Lagi Semoga Semoga Bermuat Dan Bisa Berlukan Inspirasi Membunyai Referring Bagi Coba Bisa 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 Subscribe Like Dan Komen Dan Nantikan Saya Di Video Saya Selanjutnya Karena Kami Kita Selalu Beri Informasi Menarik Dan Inspirasi Bagi Sampai Coba